Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di SEO underground ya kan Hai jadi kita sampai video berapa ini 45 saya juga lupa underground training ya kan jadi kita hari ini bakal bicara tentang side structure ya side structure sebentar ngerepek dulu ini side structure dan apa ya side structure topical relevance dan internal link ya jadi ini tuh sangat terkait dengan pembahasan dua video kemarin bahwa ini tuh Hai terhubung dengan keyword research ya kan kemarin itu kan kita akan melakukan keyword research yang pakai keyword shitter itu ya kan kita pakai keyword shitter kemudian setelah itu dimasukkan ke keyword grouper ya kan untuk kita kelompokkan ya kan grouping grouper terus setelah itu kan kita analisis nah proses analisis ini itu kan kita membedakan keyword ya kan berdasarkan mana yang produk kemudian mana yang strukturnya halaman produk ya kan struktur halaman produk terus mana yang jadi artikel Hai mana yang jadi artikel jadi situs itu juga butuh artikel pendukung ya ini opsional ya kalau artikel ya kalau Anda bikin situs jualan kayak misalnya saya bikin situs kaca tempot bikin situs kolam bikin situs fiberglass dan lain sebagainya itu Anda tidak perlu sampai buat artikel sampai buat artikel kecuali kalau kompetitornya sulit atau kalau misalnya Anda pengen target kata kunci yang sifatnya itu yang sifatnya itu general ya kayak misalnya kata kunci fiberglass gini ya misal ada kata kunci kita misal pengen ranking untuk kata kunci fiberglass dan kita lihat ya kan di Google untuk fiberglass eh ternyata internnya itu bukan orang jualan ya kan jadi menurut Google situs yang pantas untuk ranking disitu itu bukan yang jualan produk terkait fiberglass tapi informasi terkait fiberglass nah itu kita bisa bikin artikel fiberglass dan ya sudah kita buat artikel-artikel fiberglass kayak misalnya apa itu fiberglass dan lain sebagainya untuk bisa ranking di kata kunci yang ini tadi yang generalin tadi ya Nah oke ini ini Oke ini sudah jelas ya untuk bagian keyboard research ya Nah sekarang misalnya misalnya kita misal kita buka ya hasil keyboard research nya jadi coba saya buka misal saya punya keyboard keyboard apa ini misal saya punya keyboard kolam ya saya nggak punya keyboard kolam ya ternyata ya ternyata ya misal saya punya keyboard gasebo ya Nah ini kita bakalan buka pakai edit plus ya nah oke seperti ini ya kan jangan lupa sebentar ini saya naikkan sedikit biar Anda bisa lihat view kita kode folding kemudian kita collapse nah seperti ini ya kan nah jadikan dari sini kan kita ngerti ya kan kalau oke gasebo itu ternyata ada banyak bahan ada bambu ada kayu ada misalnya ada bajaringan ya kan yang kayu tadi juga salah satunya ada kayu jati ya kan kemudian dan lain sebagainya ada kayu kelapa ya kan dan lain sebagainya terus ada juga peruntukannya ya kan jadi peruntukannya itu untuk tenda misalnya untuk Hai untuk taman untuk Hai eh misalnya ya untuk apalagi ya misal ya sudah hebat apalagi Oh ini untuk ditaruh di rumah misalnya taruh depan rumah dan lain sebagainya ya kan peruntukannya ada ada seperti itu ya kan ada macem-macem ada atas kolam begini ya kan dan lain sebagainya terus setelah itu juga berdasarkan dari selain peruntukan juga berdasarkan dari apa ya istilahnya ya dari modelnya ya ada yang modelnya itu minimalis ada yang modelnya itu di Bali Bali gitu ya kan terus ada yang modelnya itu ada yang modelnya Joglu ada yang modelnya sederhana nah ini tuh kita harus kelompokkan ya ini kita harus bisa mengkelompokkannya kita harus bisa baca keyword-keyword ini dan kita kelompokkan gitu ya jadi Langsung aja kita praktekkan ya jadi Hai di sini ya misalnya untuk kita misal mau punya situs gasebo ya kan kita mau punya situs gasebo nah gasebo ini tadi kan terbagi dari apa tadi dari bahan ya kan dari bahan terus setelah itu sebentar selain bahan juga apa tadi juga peruntukan ya kan ada peruntukan terus ada model ya kan atau desainnya ya kan model atau desain terus kalau bahannya gasebo itu ternyata ada apa aja tadi ada kayu ya kan ada bajaringan ya kan terus ada bambu ya kan terus ada apa lagi ada besi ada ya di bagian bawah ada besi mungkin anda tadi nggak lihat tapi saya tadi lihat ya dan lain sebagainya jadi ini kita list semuanya terus peruntukannya bisa misal untuk atas kolam bisa taruh depan rumah bisa untuk tenda ini ya kan ya ini peruntukannya ini misal terus model atau desainnya bisa misal model Joglu bisa model Bali bisa model sederhana bisa untuk model minimalis dan lain sebagainya nah ini gunanya di kategori seperti ini itu untuk apa untuk ini untuk apa untuk set structure ini ya untuk untuk struktur situsnya jadi ketika kita bikin situs kita ngerti nanti kita nanti kita pecah-pecah seperti ini jadi anda nanti ngerti oke jadi ada situs gazebo ya kan eh ternyata orang itu juga cari gazebo kayu ya sudah kita juga bikin halaman khusus gazebo kayu kita juga bikin halaman khusus berjaringan dan lain sebagainya gitu ya jadi ini contohnya seperti apa jadi untuk contoh ya kita bisa pakai misalnya salah satu situs kita bisa jadikan sebagai contoh adalah situs kaca kaca tempered ini ya jadi ini kaca jadi kaca sendiri ya ya kaca sendiri itu sebenarnya ada kaca ya kan dimana kaca itu ya ada merek dan warnanya ada proses produksi kelebihan dan kekurangan ukuran dan ketebalan kaca ini itu lebih ke artikel ya ini itu lebih artikel ya nah terus ada juga produk produknya kaca tempered itu apa aja ya bisa kaca tempered itu sendiri bisa jadi etalase kaca bisa jadi kaca shower bisa jadi pintu kaca bisa jadi pintu lipat kaca ini itu adalah produk dalam artian orang itu beli terus ya sudah tidak perlu kita pasangkan soalnya ya gitu itulah pokoknya ini itu barang yang bisa dibeli bukan dikerjakan gitu ya bukan dikerjakan bisa dibeli gitu ya nah tapi ada juga yang sifatnya itu harus dikerjakan gitu ya dibeli dan dikerjakan jadi ini misalnya ya kontraktor maka ada curtain wall ada kanopi kaca ada kanopi kaca gantung ada partisi kaca railing kaca dan silen kaca seperti itu ya jadi dengan kita itu mengkategorisasi kita itu bisa bikin seperti ini nah ini kan ada juga proses kaca itu prosesnya apa aja dibanding lengkung bisa di printing bisa di cutting gini ya dan lain sebagainya ya kan ini kita bisa bikin seperti ini itu kalau kita kita dilakukan keyword research terus kita lakukan grouping kita dan kita lakukan analisis kita gitu ya nah terus ya sudah maka apa yang selanjutnya kita lakukan ya sudah yang kita lakukan ya kita bikin situsnya sesuai struktur yang kita tadi bikin gitu ya misal saya punya situs kolam.go.id misalnya nah kolam juga itu kalau misalnya eh kalau lihat dari keyword kolam ya kalau keyword kalau misal keyword kolam itu ada entah kenapa ya kok enggak ada ya tapi ini situsnya ada ya nah kolam itu ternyata itu ada kolam waterpark ada kolam atletik ada kolam hotel kolam apartemen kolam resort atau villa dan kolam rumah dan juga ada komponennya terus juga kolam itu juga ada juga perawatan juga renovasi terus ya sudah jadi karena kita jadi kita itu bikin ini itu itu semuanya berdasarkan riset risetnya apa ya riset ya dari keyword research itu tadi jadi misal apapun anda produknya anda punya produk apa anda lempar dulu anda lakukan keyword research seperti yang saya ajarkan kemudian anda buat strukturnya buat strukturnya seperti apa ya seperti ini anda bikin seperti ini gitu ya anda bagi-bagi seperti ini terus ya sudah nanti bakalan jadi strukturnya terus nanti setiap ini itu anda bikinkan halamannya sendiri-sendiri jadi gasebo kayu gasebo jaringan gasebo bambu gasebo besi terus ini peruntukannya bisa untuk ini 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 sebenarnya bisa ya ini peruntukan ini tidak perlu untuk tidak perlu dibikin sendiri ya tidak perlu di hianus sendiri tapi jadi bagian dari ini juga bisa ya jadi misal gasebo kayu terus nanti di halaman gasebo kayu ini ya misal ini ya di kolam waterpark ini nah misal di kolam waterpark ini kan ada kayak oke ini kan misal ada spesifikasi di pengerjaan waterpark ada komponennya enggak ya kalau ini ini kayaknya bukan bukan contoh yang bagus ya untuk anu ya tapi kalau gasebo misalnya ya kalau misal staff saya bikin gasebo ini habisnya ngerti kayak gini sama dia mungkin peruntukannya mungkin toh atas kolam depan rumah dan tenda ini kan ya meskipun ini semua ya bisa ya kan di apa dijadikan ini ya kan jadi akhir jadi ya bisa jadi ya sebenarnya terserah ya mau ini dibikinkan halaman sendiri atau ini apa atas kolam depan rumah dan tenda ini jadi bagian dari masing-masing halaman bahan ini ya juga bisa jadi terserah ya pokok yang jelas kita bikinkan halamannya tergantung dari ya ini tergantung dari hasil keyword research kita soalnya apa yang keluar di keyword research itu adalah yang dicari sama orang seperti itu ini juga untuk model desain joklo bali sederhana minimalis ini juga bisa dibikinkan halaman sendiri jadi bahwa kita bisa bikin gasebo dengan model joklo misalnya kalau model joklo itu berarti komponen utamanya pakai kayu atau pakai bambu atau pakai apa saya enggak tahu ya tapi yang jelas dia enggak bisa pakai bajaringan gitu ya jadi ini halaman ini dibikin terus ya sudah bisa dimasukkan di dalam masuk di kayu ini atau dia bisa sendiri terus waktu di sini dia ngelink ke yang bagian kayu atau yang bagian bambu ini ya seperti itu gitu ya nah oke 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 sekarang oke itu tadi tentang side structure sebenarnya simple ya ilmunya cuma gini-gini doang ya sebenarnya ya cuma ya gitu-gitu nah sekarang kita ngomong tentang topical relevance ya sebentar 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 gini terus ini kita naikkan dikit gini ya kan kita ngomong tentang topical relevance jadi sebenarnya apa sih topical relevance itu topical relevance itu adalah kayak gini ketika kalau misalnya kita pengen punya situs misal kita kontraktor kolam ya misal anda adalah kontraktor kontraktor kolam renang ya nah kita situs kita kontraktor kolam renang nah biar kita bisa ranking untuk kata kunci macam-macam yang terkait dengan kolam renang itu maka situs kita itu harus kelihatan sekali sangat-sangat relevan dengan topik kolam renang jadi biar situs kita kolam renang ini biar bisa ranking untuk kata kunci kolam renang kan harus relevan ya kan nah biar relevan itu kitab apa itu namanya kita harus bikin situs kita itu memiliki isi ya miliki isi dan macam-macam yang sangat banyak tentang topik kolam renang sampai dia itu dirasa google oh ini tuh ya memang situs memang situs tentang kolam renang jadinya itu lebih jadi semakin relevan gitu ya jadi situs ya situs itu kan anda kan ada pilihan ya kan anda ada pilihan anda kalau pilih anda kalau belajar di tempat lain ya paling ya anda cuma ngeoptimasi halaman gitu aja misal kamu pengen ranking apa misal oke aku ranking aku pengen ranking untuk kata kunci kolam renang apa itu namanya ya sudah kamu bikin halaman ya kan bikin halaman habis gitu ya sudah ini dioptimasi untuk kata kunci kolam renang tapi kalau di saya tidak seperti itu gitu ya tidak seperti itu karena ada konsep ini tadi topikal relevance kalau misal kamu pengen untuk ranking di kata kunci kolam renang ya kamu situsmu itu harus sangat sangat relevan dengan kolam renang jadi apapun itu meskipun bukan kolam renang tapi kalau ada hubungannya dengan kolam renang kamu harus juga ada halamannya loh apa yang misalnya tidak tentang kolam renang tapi saya harus punya halaman yang misalnya ngomongin tentang keramik yang bagus untuk kolam renang ya kan ngomongin keramik ya segitu misal ngomongin tentang pompanya terus misalnya ngomongin tentang eh apa itu namanya ngomongin tentang apa kayak tentang wahananya atau apa gitu ya itu itu kalau bisa itu ada kalau bisa itu ada dan itu kita ngerti ini semua kita ngerti ini semua itu itu dari mana itu dari ya ini ya kita ya dari ngegoogle aja jadi kita ketik kolam renang gini ya kan atau ya kolam renang ya nggak apa-apa kolam renang nah terus kita scroll sampai paling bawah ya kan nah ternyata kolam renang itu kalau ini cuma adalah jual kolam renang bayi kolam renang terdekat ini kayaknya kalau kolam renang itu lebih ke bukan kontraktor kolam ya tapi ya lebih ke ya gitu coba kita ketik kontraktor kolam nah seperti ini ya nah ini kalau kontraktor kolam renang kita bagian bawah coba kita lihat apa ada terbaik ada kota-kota ya kan terus ada jasa ada murah sama ada harga per meter 2020 gini ya sudah ya jadi ya kita ya bahas itu sebentar tapi itu bukan bukan ini yang pengen saya maksud ini terlalu spesifik ini berarti ini terlalu kontraktor coba kalau kata kunci kolam gini aja maka apa yang apa sebentar kolam kolam nah kontrol n nah nah kolam ya jadi kolam untuk kata kunci kolam itu ternyata ada kolam anak ya kan terus ada kolam bayi terus ada ada kolam renang adalah ini anak-anak juga ada jumbo ada balon ada tuku sebenarnya tidak relevan ya dengan yang saya jual ya tapi kalau bisa ya tapi kalau bisa ya sebenarnya ya tetap ada gitu ya jadi coba kita lihat kalau kolam anak ini seperti apa ya kayak gini ya akhirnya ya kidipul ya ini ya kalau bahasa inggrisnya ya nah ini sebenarnya kan bukan yang saya jual ya kan bukan yang saya jual tapi sebenarnya idealnya kalau misal saya pengen ranking untuk kata kunci kolam renang yang macem-macem itu ya saya sebaiknya juga bahas tentang ini meskipun apa meskipun kolam meskipun saya tuh jualan kolam yang kontraktor kolam yang jasa pembuatan kolam itu tapi tidak ada salahnya kita kasih kita kasih artikel tentang kayak gini gitu jadi apa itu namanya ya seperti itulah kita bisa lah sambung-sambungin ya kita bisa sambung-sambungin misal apa itu namanya Anda ingin punya kolam renang tapi masih belum ada budgetnya bisa kita akali dengan kolam renang jumbo terus kita ya sudah kita kolam kolam anak jumbo gitu ya kolam renang anak jumbo terus ya sudah kita ngobrol tentang kolam renang anak jumbo ini misal ada yang bisa ditiup ada yang bisa di install kayak gini terus ya sudah diisi terus mungkin apa saja yang perlu diperhatikan ya kan pastikan Anda di tempat yang kayak rumput gitu ya atau halamannya pastikan luas terus jangan sampai bocor dan lain sebagainya jangan bawa senjata tajam waktu masih berenang dan lain sebagainya gitu ya pastikan bahannya yang dipakai itu kuat dan lain sebagainya bisa seperti itu ya kan nah kita bisa bikin artikel seperti itu itu nanti bakalan bantu kita untuk ranking untuk kata kanji kolam kolam renang atau kolam dan lain sebagainya meskipun tidak nyambung dalam artian tidak nyambung loh kan kamu jasa bikin kolam loh kamu kok ngomong tentang kolam yang ditiup tapi enggak papa tapi Google itu nggak ngerti sampai kayak gitu gitu ya Google itu yang ngertinya ya apa itu namanya Google itu yang ngertinya ya kalau kolam itu ya yaitu ya ada kolam anak kayak gitu itu gitu ya nah terus ini kita juga bisa lihat ke ini ya Google image untuk bahan jadi apa ya kalau itu sudah Oh ini ya ini ada obat kolam renang tewas tenggelam kondisi kolam ini ini terlalu anu ya terlalu general ya keywordnya jadi bahkan Google nya bingung mau nampilkan tentang apa gitu ya jadi akhirnya dia kasih berita-berita kayak gini ini juga apa ini flower peacock dots simple ranggoli bahkan yang di yang di yang disarankan oleh Google sudah mulai aneh ya ini ya aneh sekali ini ya jadi oke jadi oke seperti itu ya tapi saya harap meskipun contohnya tidak sempurna saya harap anda ngerti ya yang saya maksud ya ya enggak papa dilakukan saja meskipun tidak sempurna ya misal epoksi 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 itu misalnya saya kan punya situs namanya kontraktor epoksi.co.id ya kan ya misal misal kita epoksi oke kita pakai situs ini jelas situs baru epoksi.co.id nah ini juga epoksi.co.id ya kita jualan apa kita jualan epoksi terus ya sudah kita reset epoksi waktu kita reset epoksi eh ternyata epoksi itu ternyata bisa ternyata ada PU concrete ada PU coating ada epoksi 3D terus kita juga bisa ngerjakan apa oh kita juga bisa ngerjakan hardener kita juga bisa ngerjakan injeksi kita juga bisa ngerjakan waterproofing dan kita juga bisa ngerjakan corpeton seperti itu dan terus ini kenapa ini kok ada gudang basement hotel pabrik rumah sakit iya soalnya kita waktu lakukan keyword research eh ternyata ada epoksi untuk rumah sakit untuk gudang untuk basement hotel pabrik dan lain sebagainya jadi itu juga kita masukkan dan ini juga kita bikinkan halamannya dan lain sebagainya jadi seperti itu ya jadi saya harap ini 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 meskipun tidak dioptimasi ya ini title nya ini 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 masih belum sempat aja ini kayaknya ya staff saya jadi ya seperti itulah kita tidak bahas tentang optimasi hari ini tapi yang jelas seperti itu ya itu adalah topical relevance oke terus sekarang kita bahas topik terakhir yaitu internal link jadi kita itu harus pastikan ada bikin situs ya itu harus saling terhubung satu sama lain jadi misalnya seperti apa Oke ini kan halaman gudang ya ini halaman gudang ini halaman gudang ini harus terhubung dengan yang lainnya yang jadi teman-temannya jadi ini sebenarnya ini idealnya ya jadi ini tuh ini 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 situ sini masih belum sempurna kenapa kok belum sempurna soalnya dia masih belum ngeling ke teman-temannya 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 ini seharusnya itu dia juga ngeling ke penerapan epoksi yang lain gudang basement hotel itu semua ada di bagian bawah sini harusnya ada seperti itu kayaknya staff saya masih belum masih belum saya suruh untuk melakukan itu ya belum saya koreksi jadi situsnya juga situs masih baru jadi kayak gini ini aja ini aja ini aja nggak ngeling ya ini harusnya ini ngeling ini pelurah denar waterproofing injeksi betonnya harusnya ini ngeling ke ya ngeling ke halaman yang seharusnya ke sini harusnya ngeling ke sini ya jadi coba kita lihat salah satu contoh barangkali ada contoh yang yang betul untuk situs ini yang bisa saya jadikan contoh untuk anda nah ini ya ini ini kan ceritanya epoksi lantai seperti ini akan tapi ini juga tidak ngeling ke teman-temannya dia ini memang ngeling ke kota-kota yang kita target ya jadi misal kontraktor epoksi Karawaci Pulau Gadung Surabaya dan lain sebagainya tapi ini masih belum sempurna dalam artian ini belum ngeling ke teman-temannya ya kan ini ada pelurah denar waterproofing jeksi beton ini masih belum di link padahal ini harusnya di link ini harusnya di link ya dan juga apa itu namanya ini ya sudah ini juga di link ke sini ke gudang basement hotel ini jadi dibikinkan kayak navigasi di bagian bawahnya penerapan epoksi terus ya sudah seperti itu ini ini kan cuma jangkauan pengiriman aja tapi ini lumayan ini soalnya dia ini ngeling ke halaman anak-anaknya dia dalam artian anak-anaknya ya ini yang kota-kota ini epoksi lantai bintaru kayak kelopok gading kayak dan lain sebagainya coba kita lihat halaman anaknya coba kita lihat halaman anaknya nah ini kan ada oke saya foksi lantai dia ini ngeling ke mana nah ini kan nah ini bener ini karena dia ada layanan lainnya tapi oke ini ada linknya ya kan ini ada linknya dan dia ini ngeling ke halaman anu ya halaman induk ya dia ngeling ke halaman induk yang sedar nih saya agakkan ke bawah biar anda bisa lihat seperti ini nah jadi ini ini ngeling ke halaman induk Hai flora denar waterproofing eh halaman induk epoksi lantai halaman induk cat epoksi dan lain sebagainya ya jadi ini masih lumayan ini masih lumayan tapi yang jelas tapi yang jelas ini kalau misal mau dioptimasi lagi ya ini harusnya juga ngeling juga ke misal flora denar yang di kota yang sama ya jadi ini kan di kelapa gading ceritanya ya ya juga link kan ke kelapa gading juga kalau bisa juga seperti itu ya juga ngeling ke induk tapi juga ngeling ke temennya gitu ya jadi itu nanti bakalan sangat membantu sekali tapi yang jelas ini yang cacat dari situ sini adalah bahwa ini ya ini halaman-halaman induknya ini tidak saling ngeling satu sama lain harus saling ngeling satu sama lain gimana caranya harus kita bikin saling terkoneksi satu sama lain jadinya itu kalau kita misal ngasih backlink nih ya kita masih belum bahas backlink ya tapi kalau misal anda nanti karena suatu alasan nanti nge-backlink ke suatu halaman itu nanti kekuatan backlinknya nanti juga terhubung ke halaman-halaman lain jadi eh kalau misalnya itu ranking yang lainnya juga ikut kena powernya jadi juga ikut ranking seperti itu ya jadi saya rasa gitu aja ya pembahasan kita kali ini saya harap anda dapat gambarannya ya kan nah ini kayak si situs yang memang agak bagus pengerjaannya dalam artian apa itu namanya memang beda staff yang ngerjakan beda 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 apa beda beda hasil ya kadang juga staff saya juga mungkin bisa saja lupa ya kan jadi ini ini sempurna Kenapa kok ini sempurna karena ini tuh oke ini bahas ya kan ini bahas tentang bakmandi teraso dia juga ngeling ke anak-anaknya ya kan jadi apa sih maksudnya anak induk dan lain sebagainya itu kan gini jadi strukturnya kalau anda perhatikan situsnya saya itu ya struktur situsnya saya itu Hai itu seperti ini jadi oke misalnya kita punya situs nih kita misal punya situs kolam nah kolam itu ada apa aja kan kolam itu kan ada ya ada macam-macam tadi akan misal kolam itu ada misal kolam hotel ke ada ada ini anu ya ini ceritanya ini peruntukan ya untuk terus ini misal ada service terus misal ada maintenance maintenance terus ya gitu lah untuk hotel untuk resort untuk untuk waterboom untuk rumah ini kan pengerjaan ini kan beda ya kan untuk masing-masing ini kan pengerjaan ini kan beda nah ini 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 tuh ceritanya induk hotel kayak resort kayak waterboom ini tuh semuanya ini tuh ceritanya itu apa induk Hai nah di induk itu punya anak nah anaknya itu apa anaknya itu ya kota-kota jadi yang jadi anak itu ya dalam kurung kurung kota jadi yang misalnya kolam renang hotel Malang kalau merenang hotel Surabaya kalau merenang hotel macam-macam Nah itu itu adalah anak dari induk hotel ini dan juga begitu juga resort gitu juga waterboom gitu juga rumah gitu ya ini service ini ini bisa jadi cuma satu halaman yaitu layanan service kolam service kolam nah ini itu juga induk dia juga punya anak ya anaknya apa ya anaknya ya Hai ya anaknya ya service kolam kota-kota atau bisa juga ini dimasukkan disini sekalian ya kan jadi kita tidak bikin double seperti itu soalnya bisa jadi double ya sejadi double jadi kita waktu has bikin apa halaman induk kolam renang hotel itu juga kita sekalian masukkan service kolam renang hotel terus ya sudah pasti anaknya itu juga salah satu strukturnya juga ada service kolam renang hotel seperti itu ya begitu juga hal yang sama untuk maintenance ini ya jadi seperti itu itu adalah induk dan anak di situ-situ saya nah sama seperti ini ini juga oke ada epoksi lantai terus epoksi lantai itu induk induk juga hardener ini juga induk injeksi juga induk ini semua induk nah ini punya anak-anaknya apa anaknya kota-kota ini nah seperti itu ya jadi halaman induk ngeling ke induk-induk yang lain ya kan terus halaman anak ngeling ke induknya dan ngeling ke induk-induk yang lain ya kan terus juga idealnya halaman anak itu juga ngeling ke anaknya dari induk lain seperti itu ya saya harap jelas ya apa-apa yang saya omong ya nah ini teraso ini tadi perfect karena dia ini halaman induk ya kan bakmandi teraso ini halaman induk dia ngeling ke anak-anaknya semua anak-anaknya di link semua sama dia ya kan ini di link semua sama dia disini terus setelah itu dia juga ngeling ke induknya yang lain ini dia ada daftar produk lainnya dia ngeling ke keramik teraso dia ngeling ke beta teraso dan lain sebagainya jadi ini dia ngeling ke induk-induknya yang lain jadi ini adalah ini adalah yang perfect jadi ini halaman teraso situs teraso ini adalah yang perfect secara internal link secara struktur situs dan lain sebagainya ini yang menurut saya yang paling perfect ya jadi oke sudah setengah jam video ini saya harap anda sudah cukup jelas dengan apa yang saya omong dalam video ini dan anda bisa terapkan struktur dan internal link dan topical relevance yang sama seperti yang saya lakukan untuk situs-situs anda karena ya kalau anda belajar di saya ya saya seo-nya saya seperti itu gitu jadi ya gitu itu kalau anda pengen diri saya silahkan seperti itu juga gitu ya jadi gitu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati